Meriahkan HUD RI ke-78, DPPKK, Maluku Tengah, gelar Lomba Senam Kreasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama tim penggerak PKK melaksanakan kegiatan Lomba Senam Kreasi yang diikuti oleh 70 peserta dalam rangka memeriahkan HUD RI ke-78 tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah Bela Marasa Besi yang berlangsung selama dua hari di Gedung Olahraga atau GOR Kota Masohi pada 11 Agustus 2023. Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tengah Bela Marasa Besi dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan kegiatan Lomba ini bertujuan selain memeriahkan HUD RI ke-78 juga sebagai ajang menggelorakan hidup sehat, memelihara kebugaran fisik, merajut kebersamaan, serta memberikan ruang bagi para pecinta senam untuk berkreasi dalam berbagai gaya dan gerakan. Kepada seluruh peserta baik dari perwakilan OPD lingkup Pemda Maluku Tengah, organisasi wanita, serta kalangan masyarakat yang telah turut serta berpartisipasi dalam Lomba Senam Kreasi yang dilaksanakan ini, dan kepada semua peserta termasuk Dewan Juri Menjunjung Tinggi Sportivitas. Besar harapan selaku Ketua TPPKK Maluku Tengah, seluruh rangkaian kegiatan Lomba Senam Kreasi ini dapat berlangsung dengan aman dan sukses hingga selesai. Dan semoga diperingatan HUD ke-78 ini dapat memberikan arti dan makna serta motivasi dalam menjaga kebersamaan hidup dan keakraban masyarakat di bumi, pemahanun USA untuk Indonesia Maju. Lomba Senam Kreasi ini dilaksanakan guna memasyarakatkan senam, menggorokkan hidup sehat, memelihara semangat bersamaan, memelihara keguparan fisik, dan memberikan suatu wadah bagi pencinta senam untuk turut serta membangun masyarakat yang sehat dan sejata. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penelitian atas kesambilannya kegiatan ini, juga kepada seluruh pihak yang telah berbantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta dari OPD, organisasi wanita, dan masyarakat yang berpartisipasi sebagai peserta dalam lomba ini. Saya berharap lomba ini dapat pelaksana secara komursif, aman, dan setiap peserta dan juri dapat menjunjung tinggi sportivitas. Pelaksanaan kegiatan lomba senam kreasi yang digelar oleh TPPKK Maluku Tengah menggandeng pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diikuti sebanyak 70 peserta dari kalangan perwakilan OPD di lingkup Pemda Maluku Tengah, organisasi wanita, dan dari kalangan masyarakat umum. Terima kasih telah menonton!